Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, Dede di video kali ini kita akan share pembahasan terkait materi fisika yaitu untuk materi elastisitas Oke, kita langsung untuk soal yang pertama Nah, di soal yang pertama ini katanya sebuah pegas memiliki sifat elastis dengan luas penampang 100 meter persegi berarti ini adalah luas atau kita simbolkan dengan A besar Terus, jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton berarti ini adalah F, simbol gaya F Pertanyaannya, berapa tegangan? Jadi, tegangan kita simbolkan dengan T Ingat lagi, cara menentukan T itu T adalah perbandingan dari gaya yang bekerja pada benda elastis dengan luas penampangnya Oke, jadi disini tinggal kita masukkan nilainya F itu adalah 150 Newton dibagi dengan A-nya A-nya kan ini sudah satuan SI ya berarti bagi 100 meter persegi Oke, berarti 0-nya habis berarti 15 bagi 10 itu sama dengan 1,5 Newton meter min 2 Inilah besar tegangan yang dialami oleh pegas ini Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2 Soal nomor 2, katanya diketahui panjang pegas 25 cm Berarti kan ini panjang mula-mula ya Jadi, L0-nya 25 cm Kemudian, sebuah balok bermasa 20 gram digantungkan pada pegas Kemudian, pegas bertambah panjang 5 cm Tentukan modulus elastisitas Andai luas penampang pegas itu 100 cm persegi Jadi, disini yang diketahui lagi adalah masa Oke, jadi masanya M itu adalah 20 gram Kemudian, ada lagi pertambahan panjang Kita simbolkan dengan delta L 5 cm Dan luas penampangnya A itu adalah 100 cm persegi Pertanyaannya modulus elastisitas Atau E besar Oke, nah untuk menentukan E besar Modulus elastisitas Atau modulus yang Tinggal kita bagikan Tegangan bagi regangan Berarti E sama dengan Tau per E kecil Atau flual Oke, berarti F kali L0 Per A dikali dengan delta L Ini cara menentukan modulus elastisitas Nah, tinggal kita substitusi nilainya F sudah ada belum? Belum ada F itu bisa kita ganti Atau kita kaitkan dengan berat Dimana berat itu kan nilainya Sama dengan masa kali gravitasi Nah, masa disini Satuannya harus SI Karena gravitasi itu kan 10 meter persegi kuadrat Sudah SI Berarti ini kita ubah ke SI 20 kali 10 pangkat min 3 Atau bagi 1000 Atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Satuannya kilogram Nah, ini tinggal kita kalikan ya Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 Dikali dengan 10 Ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 Oke, tinggal kita masukkan Jadi, W tadi sama dengan F ya Dia identik lah Sifatnya setara Atau nilainya setara Nah, jadi F itu nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 Dikali dengan panjang mula-mula 25 cm Ini gak usah kita ubah dulu Nanti kita coret baru terakhir kita ubah A nya adalah 100 cm kuadrat Oke, dikali dengan delta L 5 cm Oke, cm sama cm habis 5 sama 25 tinggal 5 5 sama 10 ini tinggal 5 Berarti ini tentu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 Ini satunya Newton kan Newton per Ini 50 cm per segi Oke Nah, atau mau Kalau mau misalnya kita ubah langsung Satuannya cm per segi ke meter per segi Itu kan dibagi 10 ribu Atau dikali 10 pangkat min 4 Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 Bagi 50 kali 10 pangkat min 4 Ini satuannya Newton Ini satuannya udah meter per segi Oke ya Nah, berarti Ini tentu nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 Dibagi dengan ini 5 kali 10 pangkat min 3 2 dibagi 5 Berarti 2 per 5 Itu kali 10 pangkat min 1 Kita tetapkan di atas Kemudian 10 pangkat min 3 Kita naikkan ke atas Berarti dari negatif Dia akan berubah menjadi positif Oke ya Berarti ini bisa kita sederhanakan Min 1 ditambah dengan 3 Berarti sama dengan 2 Kemudian 2 dibagi 5 Ini kan sama dengan 0,4 0,4 kali 10 pangkat 2 Itu tentu sama dengan 40 Satuannya adalah Newton meter min 2 Oke ya Ada deh ini untuk soal nomor 2 Oke kita lanjutkan untuk soal nomor 3 Soal nomor 3 katanya Seutas kawat longgam Diameternya adalah 1,4 Jadi disini kita bikin diketahui dulu Dimana diameter D Itu nilainya 1,4 mm Kemudian Panjangnya 60 cm Berarti panjang mula-mula kan L0 nya 60 cm Digantung beban bermasa Berarti M Itu 100 gram Dan kawan bertambah panjang Berarti delta L nya 0,3 mm Katanya gunakan gravitasinya 10 Eh 9,8 Berarti G Itu 9,8 Meter per second kuadrat Pertanyaan yang A Berapa tegangan Berarti berapa toh Berapa regangan Berapa E kecil Berapa modulus yang Atau modulus elastisitas E besar Oke kita langsung cari Untuk yang A Toh itu nilainya adalah F per A Oke F nya berapa F itu sama lagi Sama dengan berat dari beban Dibagi dengan A Berat beban itu berapa Tentu masa dikali dengan gravitasi Dibagi dengan Luas Masanya udah ada Udah ada Tapi disini satuannya itu Masih dalam satuan gram Ini ada diubah dulu Kedalam satuan kilogram Berarti kan sama dengan 0,1 kilogram Oke ya Nah berarti disini tinggal kita ganti Nilainya Sama dengan 0,1 Dikali dengan 9,8 Dan Luasnya udah ada belum Luasnya juga belum ada Untuk menentukan luas Ingat lagi Luas yang kita gunakan Itu adalah luas lingkaran Karena diameter yang diketahui Langsung aja Seper 4 P D kuadrat Cuma D nya disini masih dalam Satuan mili Meter juga Berarti harus kita ubah ke Meter ya Tinggal dibagi Seribu ya Berarti ini sama dengan 1,4 Dikali 10 pangkat Min 3 Meter Oke ini kan tinggal Ada di substitusi Nilainya Berarti ini Seper 4 P D kuadrat Berarti 1 Oke 1, Oke berarti kan tinggal Kita masukkan ya Nilai dari Diameternya 1,4 Oke Dikali 10 pangkat Min Min 3 Kali 10 Pangkat Min 3 Dikuadratkan Oke ini tinggal Dilakukan perkalian 0,1 Kita kali dengan 9,8 Tentu sama dengan 0,98 Ya Nah berarti Ini sama dengan 0,98 Kemudian yang di bawahnya Boleh kita Selesaikan juga 1,4 Kita kuadratkan dulu 14 kuadrat Itu kan sama dengan 196 Berarti kalau 1,4 Sama dengan 1,96 Kemudian langsung ya Kita kali dengan P nya P nya tinggal kita gunakan 3,14 Kemudian kita bagi Dengan 4 Jadi ini sama dengan 1,538 Atau kita bulatkan 1,54 Oke Ini berarti Pangkatnya menjadi 10 Pangkat Min 6 Oke berarti 10 pangkat Min 6 Kita naikkan ke atas Berarti kan menjadi 0,98 Kali 10 pangkat 6 Positif Dibagi dengan 1,54 Oke berarti Disini ada diselesaikan Lagi 0,98 Kita bagi dengan 1,54 Oke Nah Ini kan nilainya Tentu Sama dengan 0,64 Jadi ini sama dengan 0,64 Kita kali dengan 10 Pangkat 6 Satuannya apa Newton Per meter Per segi Atau ini kalau mau Disederhanakan lagi Pangkatnya bisa kita kurangi Dan Komanya bisa kita hilangkan Berarti ini sama dengan 64 Dikali 10 Pangkat 4 Newton Meter Per segi Atau meter Min 2 Inilah nilai dari Tegangan yang dialami Oleh Logam ini Kemudian kita lanjutkan Untuk Poin yang B Oke Jadi poin yang B Ditanya adalah Regangan Regangan itu sama dengan Pertambahan panjang Bagi dengan panjang Mula-mula Pertambahan panjangnya Berapa 0,3 Millimeter Oke 0,3 Kita ubah langsung ya Satuannya Kali 10 Pangkat Min 3 Meter Kemudian Panjang awalnya Berapa 60 Kali 10 Pangkat Min 2 Meter Meter sama Meter habis Kemudian yang diatasnya Bisa kita Sederhanakan ya Berarti ini kan sama dengan 3 Kali 10 Pangkat Min 4 Dibagi dengan 6 Kali 10 Pangkat Min 1 Nah 3 bagi 6 Tentu sama dengan 1 per 2 1 per 2 Kali 10 Pangkat Min 4 Ini naikkan keatas Berarti 10 Pangkat 1 Nah ini tentu sama dengan 0,5 Kali 10 Pangkat Min 3 Atau ini sama dengan 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Satuannya Tidak ada Oke Kemudian kita lanjutkan Untuk poin yang C Ini modulus yang Atau modulus Elastisitas Tinggal kita bagi Berarti E sama dengan 2 Per E kecil Berarti nilainya Tentu 6 4 Kali 10 Pangkat 4 Kita bagi dengan 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Oke 10 Pangkat Min 4 Itu bisa kita naikkan ke atas Jadi Positif Kita serahanakan dulu Nampak kita bagi 5 Ini kan sama dengan 12 8 Nah ini kita naikkan ke atas Berarti kan 10 Pangkat 4 Kali 10 Pangkat 4 Berarti ini sama dengan 12 8 Kali 10 Pangkat 8 Satuannya sama dengan Satuan Tegangan Yaitu Newton Meter Min 2 Oke paham ya Untuk penjabaran Soal nomor 3 Oke kita lanjutkan Untuk soal Nomor 4 Nah soal nomor 4 Ini ada 6 buah Pegas identik Katanya Dia disusun Campuran Ada yang seri Dan kemudian Paralel Itu ya Jika konsanta Masing-masing Pegas adalah 100 Newton Per meter Dan masa M Itu nilainya 5 kg Yang A Berapa nilai Konsanta Pegas Gabungan Kemudian yang B Berapa pertambahan Panjangnya Dan hitung Energi potensial Pegas Nah energi potensial Disini kita tambahkan Langsung materinya Nah jadi untuk yang A dulu Ada konsanta Gabungan Kita lihat dulu Antara Pegas 1 Pegas 2 Dan pegas 3 Ini akan paralel Oke ya Berarti kita dapat Disini nilai KP1 Kita cari langsung KP1 Itu tentu Sama dengan K1 Ditambah K2 Ditambah Dengan K3 Atau kalau Mau pakai Cara cepat Juga boleh Disini kan Konstantannya Sama nih Berarti kan Sama dengan N Dikali dengan K N nya berapa Buah 3 K nya berapa 100 Berarti sama Dengan 300 Newton Per meter Ini untuk Nilai dari KP1 Sekarang kita Lihat Untuk K4 Dan K5 Ini sama nih Dia kan juga Paralel Paralel Berarti Kita simbolkan Dengan KP2 Nilai dari KP2 Ini kan K nya juga Sama ya Berarti langsung N dikali Dengan K Atau K4 Tambah K5 N nya berapa 2 buah Dikali dengan 100 Berarti Sama dengan 200 Newton Per meter Nah Kalau kita Lihat K6 Itu gak ada Disampingnya Berarti Gambar kita Ini berubah Jadi ada KP1 Kemudian ada KP2 Dan ada K6 Jadi ada KP1 KP2 Dan ada K6 Ini dia kan seri Berarti langsung Kita gunakan 1 per KS Dimana KS itu Nilainya Sama dengan K total Atau K gabungan Ini sama dengan 1 per KP1 300 Ditambah dengan KP2 1 per 200 Ditambah 1 per K6 1 per 100 Berarti Ini sama dengan Samakan penyebut Dulu 600 600 bagi 300 2 600 bagi 200 3 600 bagi 100 Tentu Sama dengan 6 Oke ya Nah ini kan tinggal Ada dijumlahkan Aja nih 2 tambah 3 Tambah 6 Berarti kan sama Dengan 5 tambah 6 Berarti 11 per 600 Atau Nilai K gabungannya Kita balikin 600 Dibagi Dengan 11 Satuannya Newton Per Meter Gampang ya Untuk Menyelesaikan K gabungannya Oke Sekarang Tinggal Kita Lanjutkan Untuk Yang B Yang B Ditanyanya Adalah Pertambahan Panjang Berarti Kita gunakan Rumus Hukum Hukum Dimana F itu Nilainya Sebanding Dengan Pertambahan Panjang Atau F sama dengan K Dikali dengan Delta L Ditanyanya kan Delta L Gabungan Berarti K yang kita gunakan Adalah K Gabungan Ini tinggal Ada Bolak Balik Rumus Berarti Nilai Delta L Itu Tentu Sama Dengan F Dibagi Dengan K Gabungan F Berapa F itu Ingat Kembali Karena Disini Diketahui Masa Berarti Kita cari Berat Jadi Berat Dibagi Dengan K Gabungan Berat Itu Apa Masa Dikali Dengan Gravitasi Dibagi Dengan K Gabungan Oke Berarti Ini Tentu Nilainya Sama Dengan Masanya Adalah 5 Kali Gravitasi Kan Gak Ditapkan Ya Kita Kita pakai 10 Berarti 50 Per 600 Kali 11 Atau Kita Balikin Kita Jadikan Kali 50 Kali 11 Per 600 Ini Habis Ini Habis Berarti Kan Sama Dengan 5 Kali 11 Itu 55 Per 60 Satuannya Apa Ini Kan Kita Sudah Menggunakan Satuan SI Berarti Kalau Untuk Pertambahan Panjang Itu Tentu Satuannya Adalah Meter Ini Kalau Misalnya Mau Dibagi Juga Boleh 5 Liban Bagi 60 Itu Tentu Sama Dengan 0,9 Sekian Atau 0,9 Aja Kita Bulatkan Ini Satuannya Adalah Meter Kita Lanjutkan Untuk Yang C Yang C Ini Kakak Tambahkan Langsung Untuk Materi Dari Energi Potensial Energi Potensial Ini Kita Simbolkan Dengan Ep Rumus Rumus Adalah Setengah K Dikali Dengan Delta L Kuadrat Jadi Ini Tentu Sama Dengan Setengah Dikali K K Dikali L Itu Apa Sama Dengan F Dikali Dengan Delta L L L Jadi Bisa Kita Gunakan Rumus Yang Pertama Atau Rumus Yang Kedua Oke Ada Disini Mau Gunakan Rumus Pertama Ataupun Rumus Kedua Itu Nilainya Pasti Sama Sekarang Biar Gampang Kita Tidak Pakai Kuadrat Kita Gunakan Persamaan Yang Kedua Ep Itu Sama Dengan Setengah F Berapa F Tadi 50 Dikali Dengan Delta L Delta L Berapa 0,9 Oke 50 Dibagi 2 Ini Sama Dengan 25 Kemudian Energi Potensialnya Berarti Tinggal Kita Kalikan 25 Kita Kali Dengan 0,9 Atau Ini Sama Dengan 22,5 Oke 22,5 Semua Energi Satuannya Adalah Joule Oke Ini Untuk Besar Energi Potensialnya Oke Kita Lanjutkan Untuk Soal Yang Kelima Katanya Gambarkanlah Empat Buah Pegas Yang Disusun Seri Dan Paralel Disini Sederhana Untuk pertanyaannya Kita langsung A Untuk Yang A Kita Diminta Untuk Menggambarkan Empat Buah Pegas Seri Dan Paralel Berarti Kalau Seri Seri Boleh Atas Bawah Misalnya Kakak Maunya Atas Bawah Ini K1 Pegas 1 Ini Pegas 2 Ini Seri Kemudian Pegas 3 Kemudian Pegas 4 Ini Seri Berarti K1 K2 K3 Dan K4 Kalau Paralel Dimana Paralel Sama Boleh Atas Bawah Boleh Kiri Kanan Misalnya Kakak Gambarkan Kiri Kanan Ini K1 Bersabang Dengan K2 Bersabang Dengan K3 Bersabang Dengan K4 Bersabang 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 Jadi Ini K1 Kemudian Ini K2 Ini K3 Dan Ini K4 Oke Selesai Yang A Lanjut Yang B Gambar Kalah Campuran Seri Dan Paralel Untuk Keempat Buah Pegas Pada Poin A Berarti Disini Kita Dimintanya Campuran Terserah Kita Aja Misalnya Ada Dua Buah Pegas K1 Dan K2 Oke Nah Ini kan Udah Paralel Dia Katanya Campuran Ini K1 Ini K2 Kita Serikan Misalnya Ini K3 Ini K4 Ini Pernah Campuran Oke Antara K3 Dan K4 Ini Seri Antara K1 Dan K2 Ini Paralel Oke Lanjut Kita Yang C Yang C Jika Nilai K Itu 100 Newton Meter Atau Newton Per Meter Jadi Nilai K1 Itu Sama Dengan K2 Sama Dengan K3 Sama Dengan K4 Nilainya Berapa Nilainya Adalah 100 Newton Per Meter Oke Hitunglah Konstanta Gabungan Untuk Poin A Dan Poin B Sekarang Yang A Dulu Dia kan Ada Seri Kan Kalau Seri Berarti 1 Per KS Ini Karena K Sama Berarti Bisa Kita Pakai Cara Cepat Dimana KS Itu Tentu Nilainya Sama Dengan K Dibagi Dengan N K Berapa 100 N Berapa Banyak 42 100 Bagi 4 Berapa 25 Newton Per Meter Kalau Untuk Yang Paralel Paralel Ini Kan KP Karena K N Juga Sama Berarti Langsung Kita Pakai Cara Cepat N Dikali K Atau Mau Dijumlahkan Juga Boleh Caranya Sama N Berapa 4 Dikali 100 Yaudah Berarti Sama Dengan 400 Newton Per Meter Yang Untuk Poin B Kita Cari Dulu K1 Dan K2 Ini Paralel Berarti KP Itu Nilainya Sama Dengan N Dikali K N Berapa Untuk K1 Dan K2 2 2 Dikali 100 Berarti Sama Dengan 200 Jadi Gambar Kita Merubah Ini Yang KP Ini Yang K3 Yang 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 K4 Ini 200 Ini 100 Ini 100 Berarti K Totalnya Berapa Seri Berarti 1 Per K Gabungan Tentu Sama Dengan 1 Per 200 Ini Tidak Bisa Pakai Cara Cepat Karena Nilai K Berbeda Berarti Tambah 1 Per 100 Mau Pakai Disamakan Penyebut 200 Ini 1 Tambah 2 Tambah 2 Berarti Ini 5 Per 200 Berarti K Gabungannya Berapa Tentu Sama Dengan 200 Dibagi 5 20 Bagi 5 4 Berarti K Gabungannya Adalah 40 Newton Per Meter Ini Untuk Jawaban Nomor 5 Oke Kita lanjutkan Untuk yang Nomor 6 Ini Ada Grafik Ditanyanya Nilai Konstanta Pegas Oke Berarti Ini Kita Pakai Hukum Huk Untuk Untuk Yang A Gunakan Hukum Huk Dimana Hukum Huk Menjelaskan F Sebanding Dengan Delta L F Sama Dengan K K Kali Dengan Delta L Atau K Tentu Sama Dengan F Per Delta L Langsung F 40 Bagi 0,08 Sama Sama Kali 100 Berarti 4000 Dibagi Dengan 8 40 Bagi 8 5 Berarti Sama Dengan 500 Newton Per Meter Oke Lanjut Kita Untuk Yang B Berapa Energi Potensialnya Pada Saat X Sama Dengan 0,02 Meter Berarti Disini Kita Pakai Rumus Yang EP Sama Dengan Setengah K Oke Dikali Dengan Delta L Kuadrat Kalau Mau Pakai F F Kita Tidak Tau Pada Saat 0,02 Meter Itu Harus Kita Cari Juga Berapa F Dulu Nah Dengan Menggunakan Perbandingan Tapi Karena K Sama Yaudah Kita Gunakan Rumus Setengah K Kali Dengan Delta L Kuadrat Berarti Ini Setengah Kali 500 Kali Delta L Delta L 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Berarti Ini Kuadrat Berarti Ini Sama Dengan 500 Bagi 2 2 Kuadrat 4 Kali 10 Pangkat Min 4 Oke 4 Bagi 2 Tentu 2 500 Kali 2 Tentu 1000 Kali 10 Pangkat Min 4 Ini Sama Dengan 10 Pangkat 3 Kali 10 Pangkat Min 4 Berarti Sama Dengan 10 Pangkat Min 1 Atau Sama Dengan 0,1 Joule Oke Ini Untuk Yang Nomor 6 Oke Lanjut Nomor 7 Nomor 7 Ini Katanya Untuk Meregangkan Pegas 5 Sentimeter Diperlukan Gaya 10 Newton Tentukan Pertambahan Panjang Pegas Jika Ditarik Dengan Gaya Sebesar 25 Newton Pegasnya Disini Berapa Buah Cuma Satu Dalam Penjabaran Materi Sudah Kakak Sampaikan Jika Ada Satu Pegas Ada Dua Kondisi Bisa Yang Bernilai Sama Itu Adalah K Atau E Kalau Melihat Kondisi Soal Nomor 7 Tentu Yang Kita Gunakan Itu Rumus Hukum Huk Nah Dimana F Tentu Sama Dengan K Dikali Dengan Delta L Oke Karena K Sama Berarti Kita Gunakan Perbandingan Nah Biar Kebayang Kita Bikin Dulu Diketahuinya Ada Dua Kondisi Nah Untuk Kondisi Yang Pertama Pegas Mengalami Pertambahan Panjang Delta L Satunya 5 Sentimeter Gayanya F1 10 Newton Pada Kondisi 2 Pertanyaannya Berapa Nilai Delta L 2 Ketika Gaya Yang Bekerja Itu F2 25 Newton Oke Berarti kan Otomatis Nilai K1 Sama Dengan K2 K Rumus F1 Per Delta L1 Sama Dengan F2 Per Delta L2 F1 10 Per Ini Nggak usah Diubah Ya 5 Sentimeter Sama Dengan 25 Per Delta L2 2 10 Bagi 5 2 Berarti Delta L2 Tentu Sama Dengan 25 Per 2 25 Bagi 2 Tentu 12 5 Satuannya Adalah Sentimeter Oke Aman ya Untuk Soal Nomor 7 Oke lanjut Kita Soal Nomor 8 Untuk Meregangkan Sebuah Pegas Sebesar 4 Sentimeter Diperlukan Usaha Jadi Usaha Ini Sama Aja Dengan Energi Potensial Jadi Ini EP Gaya Yang Diperlukan Untuk Meregangkan Pegas Itu 2 Sentimeter Adalah Berarti Kalau Kita Lihat Lagi Disini Ada Dua Kondisi Lagi Yang Dialami Oleh Satu Pegas Untuk Kondisi Yang Pertama Pertambahan Panjangnya Delta L1 4 Sentimeter Usahanya Atau Energi Potensial Satunya Adalah 0 16 Joule Nah Pada Kondisi 2 Delta L2 2 Sentimeter Pertanyaannya Berapa Nilai F2 Nah Untuk Mencari F2 Tentu Kita Butuh Nilai K Oke Kita Gunakan Kondisi Pertama Untuk Mencari Nilai K Dengan Menggunakan Persamaan EP EP 1 Sama Dengan Setengah K Dikali Dengan Delta L 1 Kuadrat EP 0,16 Sama Dengan Setengah Dikali K Delta L Ini masih Satuan Sentimeter Kita ubah Ke meter Berarti 4 Kali 10 Pangkat Min 2 10 Pangkat Min 2 Dikawadratkan Berarti 0,16 Sama Dengan Setengah K 4 Kuadrat 16 Kali 10 Pangkat Min 4 Oke 0,16 Itu kan Sama Dengan 16 Kali 10 Pangkat Min 2 Sama Dengan Setengah Dikali K K 16 Kali 10 Pangkat Min 4 16 Sama 16 Habis 2 Boleh kita kalikan Sini ya 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Sama Dengan K K Kali 10 Pangkat Min 4 Kita Mau mencari K Berarti K Tentu Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Ini Naikkan Ke Atas Berarti Kali 10 2 Kali 10 Pangkat 2 Atau Sama Dengan 200 Newton Per Meter Oke Dapat Kita K Kita Cari Nilai F Untuk Kondisi 2 Dimana F Sama Dengan K Dikali Dengan Delta L2 K 200 Delta L2 Kita Ubah Satuannya 2 Kali 10 Pangkat Min 2 10 Pangkat Min 2 Sama 200 Habis Berarti Sama Dengan 4 Newton Oke Ini Jawaban Untuk Soal Nomor 8 Oke Lanjut Kita Soal Nomor 9 Ada Gambar Jika nilai K Adalah 50 Newton Per Meter Berapa Besar Konstanta Gabungan Ini Sederhana Tapi Kalau Misalnya Ada Bingung Melihat Gambar Soal Ini Seolah Sulit Jadinya Ini Sangat Gampang K K 2 Buah K Ini Seri Kan Kemudian 2 K Ini Seri Dipisahkan Oleh Sebuah Benda Karena Ada Benda Disini Mengakibatkan 2 Buah Pegas Yang Kiri Dan Yang Kanan Ini Menjadi Paralel Paham Nah Biar Nggak Bingung Kita Cari Dulu Ini Kan Seri Berarti KS Berapa KS Tentu Sama Dengan K Dibagi Dengan N K Berapa 50 N Berapa 2 Berarti Sama Dengan 25 Ini Juga Gitu Berarti KS 2 Biar Nggak Sama Indeks Ini KS 1 Berarti Sama Dengan K Dibagi Dengan N K Berapa 50 Bagi 2 Lagi Berarti Nilainya 25 Nah Karena Dipisahkan oleh Sebuah Masa Jadi Paralel Ini 25 Tadi Untuk KS 1 Ini Jadi 25 Untuk KS 2 Ini KS 1 Ini KS 2 Jadi Nilai K Gabungannya Tentu Sama Dengan K Paralel Karena K Sama 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 25 Kita Pakai Secara Cepat N Dikali K N Berapa Buah 2 Kali 25 Berarti K Gabungannya Berapa 50 Newton Per Meter Oke Sederhana Untuk Soal Nomor 9 Oke Kita Kita Lanjutkan Untuk Soal Yang Terakhir Pertanyaannya Manakah Konstanta Paling Besar Nah Ini Tinggal Kita Bagikan A Untuk Yang A Berarti K Tentu Sama Dengan F Per Delta L Delta X Sama 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 Delta L Berarti 50 Bagi 10 Nilainya Tentu Sama Dengan 5 Newton Per Meter Untuk Yang B Berarti K Tentu Sama Dengan 50 Bagi 0,1 Atau Kita Kali 10 500 Per 1 Berarti Sama Dengan 500 Newton Per Meter Jadi B Yang C Dulu Kita Lihat Berarti C K Per 5 Per K Sama Dengan 5 Per 0,1 Atau 50 Per 1 Berarti Ini 50 Jadi Bukan C Yang Yang D Yang D Berarti Sama Dengan 500 Per 0,1 Ini Kali 10 Lagi 5000 Per 1 Berarti Sama Dengan 5000 Newton Per Meter Oke Newton Per Meter Nah Berarti Ini Yang D Pasti Jawabannya Kalau E Berapa Ini 500 Bagi 10 Pasti 50 Sama Dengan Option C Oke Ada D Itu Untuk Penjabaran Pembahasan Soal Materi Elastisitas Jika Ada Yang Kurang Paham Silahkan Tinggalkan Pertanyaannya Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Takat Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh